LAKANG PULAU TERSEMBUNYI DI MAKASAR LAKANG PULAU TERSEMBUNYI DI MAKASAR DENGAN BANGKER BERUSIA PULUHAN TAHUN Selebesmagazine.com Sebuah pulau kecil terdapat di tengah kota Makasar, tepatnya di kecamatan Kalung. Seperti tersembunyi dari pandangan umum. Pulau Lakang, namanya, memiliki cerita tersendiri sejak sejarah penjajahan Belanda hingga kini. Pulau Lakang yang memiliki luas sekitar 300 hektare ini diapit oleh tiga sungai, yakni Sungai Talo, Sungai Pampang, dan Sungai Universitas Hasanuddin, UNHAS. Ketiga sungai ini membuat pulau Lakang terkesan tak terlihat dan jarang diketahui oleh masyarakat umum kota Makasar. Untuk sampai di pulau Lakang, pengunjung bisa memilih memulai perjalanan di beberapa dermaga, yaitu dermaga belakang kampus UNHAS, dermaga samping tol IR Sutami, dermaga di Kelurahan Pampang, dan dermaga di Kelurahan Talo. Pengunjung bisa menumpang perahu yang dapat memuat sekitar 20 orang dan 5 unit motor. Tarifnya pun terbilang murah dengan harga Rp 3.000 per kepala dan tarif angkut motor Rp 5.000. Lama tempuh perjalanan adalah 15 menit 30 menit menelusuri sungai besar dengan hutan-hutan bakau dan nipa-nipa. Setibanya di pulau Lakang yang sudah dinyatakan sebagai Kelurahan di Kecamatan Talo ini, pengunjung disambut rumah asli penduduk berbentuk rumah panggung. Pulau ini berpenduduk sekitar 300 kepala keluarga. Warga setempat juga sangat ramah dengan para pendatang. Saat ditanyakan lokasi bankr peninggalan Jepang, warga langsung menunjukkan suatu tempat yang terletak di tengah pulau. Suasananya adalah hutan pohon bambu. Bankr peninggalan Jepang itu pun tak terawat. Bagian atasnya terdapat banyak tumpukan sampah. Tak ada pagar mengelilingi lokasi bankr, tak ada pula papan bicara sebagai situs sejarah. Saat ditanyakan lokasi bankr lain, ternyata diketahui ada beberapa buah bankr besar yang tidak terawat dan bahkan sudah rusak. Ada bankr besar yang berada di samping rumah penduduk yang diatasnya dipenuhi gundukan sampah. Ada pula bankr yang berada di belakang rumah warga yang sempat dijadikan tempat pembuangan pinja, septic tank. Beberapa bankr yang sempat dikunjungi pun sudah dalam keadaan rusak karena sebagian warga mengaku sengaja ditutup atau ditimbun agar tidak berbahaya bagi anak-anak di pulau lakang. Seorang kakek bernama Haji Dorahi, 56, mengungkapkan, bankr tersebut telah ada sejak dia masih kecil. Saat itu, menurut dia, Jepang membuat bankr tersebut sebagai tempat persembunyian bersama warga lakang dari gempuran tentara penjajah Belanda dari udara. Waktu kecil, biasa saya bersama warga pulau lakang dibawa masuk ke dalam bankr itu oleh Jepang untuk bersembunyi. Ada banyak bankr besar di sini yang katanya saling menyambung, ungkapnya. Saat ditanya berapa jumlah bankr di pulau lakang, Haji Dohari mengaku tidak mengetahui pasti. Namun dia menuturkan, ada sebagian bankr yang sudah ditutup oleh warga karena takut dijadikan tempat bersarang ular besar. Masih ada yang belum ditutup dan ada juga yang sudah ditutup atau ditimbun warga. Karena takut anak-anak mereka masuk ke dalam bankr bermain dan tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Jangan sampai ada ular besar di dalam bankr bersarang, ungkapnya. Hal senada disampaikan Daeng Mariati, 60. Bankr peninggalan Jepang tidak terawat karena masyarakat pulau lakang sebagian besar tidak mengetahuinya. Menurut dia, ada sebagian warga yang menjadikannya sebagai septic tank dan ada pula yang menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah. Masyarakat di sini mana tahu itu apa yang dimaksud bankr? Jelas orang sini tahunya itu tempat persembunyian waktu zaman perang dulu. Bank bankr itu dibuat oleh Jepang untuk tempat berlindung bersama warga. Warga tidak tahu kalau itu bankr situs sejarah yang dilindungi tuturnya. Tak terawat menurut Mariati, warga tidak tahu lantaran tak ada satupun edukasi yang diberikan pemerintah Provinsi Sulsel, pemerintah Kota Makassar maupun Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Tak ada pula tanda atau pagar yang dipasang. Tidak ada yang pernah datang pemerintah meninjau itu bankr. Kami tahu itu bankr barang dilindungi setelah ada kunjungan TNI ke Pulau Lakang. Pernah dipasangi pagar bambu, tapi sudah dirusak oleh ternak sati warga, tuturnya. Demikian selebesmagazine.com memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!